Selamat pagi dan selamat datang kembali di Kebaktian Remaja GKI Gading Indah pada tanggal 28 Februari 2021. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami di Kebaktian online ini ya Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya ibadah pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan dalam merayakan Prapaskah ya Tuhan. Dan nama-Mu kami telah berdoa dan berdoa. Amin. Seindah siap disindah di dalam Dan nama-Mu kami telah berdoa dan berdoa. Amin. Dan nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan melihat sebuah cuplikan video tadi, kita bisa melihat bersama-sama teman-teman bahwa memikul salib Yesus itu sangat berat teman-teman. Terima kasih telah menonton! Tapi teman-teman, ketika kita, di saat kita memikul salib, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan sangat menderita teman-teman. Karena dalam Markusnya ke-8 ayatnya ke-31 pun tertulis bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Ayat ini menceritakan kisah Yesus yang ditolak oleh imam-imam oleh para ahli Taurat bahkan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Hal itu pula lah yang harus kita rasakan sebagai tanggung jawab pengikut Yesus yang setia. Kita harus rela menanggung beban memikul salib menderita seperti halnya Yesus menderita di kayu salib sampai mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Memang begitu berat teman-teman, bahkan pada ayatnya yang ke-34 tertulis bahwa jika kita ingin mengikut dirinya, jika kita ingin menjadi pengikut setianya, kita harus menyangkal diri, kita harus taat kepada Tuhan. Jadi teman-teman, selain memikul salib, kita juga harus menyangkal diri, yang artinya apa? Yang artinya kita tidak boleh menginginkan apa yang dunia ini inginkan untuk kita. Tapi biarlah kita menyerahkan diri kita untuk berserah kepada Tuhan, untuk berdoa dan mengetahui apa sih yang Tuhan inginkan untuk diri kita. Seperti halnya video tadi, jika seorang anak tadi menginginkan keinginan dagingnya, yaitu anak tadi ingin salibnya diperkecil sehingga ia mampu membawanya. Tapi apa teman-teman yang terjadi ketika salibnya diperkecil oleh anak itu? Ia tidak bisa menyeberangi pembatas yang memang berlubang. Ia tidak bisa melewati tanah yang terbelah padahal Tuhan sudah menyiapkan hal yang begitu indah mungkin di ujung sana. Ketika kita memikul salib yang berat dan bersedia sampai pada akhirnya, kita bisa melewati lobang atau tanah yang terbelah itu. Apakah kita akan melihat apa yang direncanakan Tuhan yang begitu indah untuk kita? Tapi ketika kita gagal untuk menyangkal diri kita, yang terjadi adalah kita gagal melihat apa yang direncanakan Tuhan. Jadi teman-teman, meskipun kita harus memikul salib, meskipun kita harus menyangkal diri dan bersedia taat untuk mengikutinya, percaya dan yakinlah bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang indah. Dan teman-teman ingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Dalam film tadi juga diperlihatkan bahwa ada banyak orang, kita tidak sendiri. Tapi ada banyak teman-teman kita yang sudah percaya pada Tuhan yang sama-sama memikul salibnya. Yang sama-sama memikul beban yang sama. Sama beratnya, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan memampukan kita. Karena apa? Karena Tuhan selalu berada di dekat kita. Karena Tuhan selalu menuntun kita di setiap penderitaan kita. Di setiap misi yang kita lakukan untuk tujuan yang mau kita capai. Yuk, kita tonton sebuah cuplikan video lagi yang menggambarkan bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita. Ini dia videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Tuhan kami datang kehadiranmu ya Tuhan Untuk mendoakan beberapa Pembelas syafat ya Tuhan Yang pertama kami ingin mendoakan Untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Kiranya kau yang berkati seluruh Instansi-instansi pemerintah Ya Tuhan Dalam memimpin negara ini Maupun menangani pandemi yang sedang Terjadi ya Tuhan Kiranya kau yang Berkati mereka ya Tuhan Kau yang pimpin mereka Dalam melaksanakan tanggung jawabnya ya Tuhan Agar segala sesuatunya Dapat Dikerjakan dan terlaksana Dengan penuh tanggung jawab ya Tuhan Dan kedua kami ingin mendoakan Untuk gereja-Mu ya Tuhan Dimanapun gereja-Mu berada Kiranya kau yang berkati Gereja-gereja-Mu dalam menyebarkan Firman-firman-Mu ya Tuhan Dan ajaran-ajaran-Mu Dan terkhususnya Untuk program-program kami ya Tuhan Kami juga ingin mendoakan Untuk jalan salib Dan juga Ibadah berapa Paskah Dan juga Paskah pada nantinya Kau yang berkati Dan kau yang lancarkan Semuanya Tuhan Tanpa kekurangan satu apapun Yang terakhir untuk Pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan Kiranya Setiap dari kami Kau beri kekuatan Dan menghadapi pergumulan itu Dan Kau yang selesaikan Pergumulan itu ya Tuhan Kau yang hilangkan Dari hidup kami ya Tuhan Agar Suka citamu dapat Kembali kami rasakan ya Tuhan Demikian Doa yang jauh dari Sempurna ini ya Tuhan Kami panjatkan kepada Amin Ikuti kau saja Tuhan Jalan yang merbagiku Aku selamatkan sentosa Hanya oleh daramu Aku ingin ikuti kau Dan menghadapi padamu Dalam ikau juru selama Ku bahagia penuh Ikuti kau disengsara Dan menghadapi padamu Dan menghadapi padamu Dalam ikau juru selama Bahagia penuh Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Biarlah ibadah hari ini Bisa mengingatkan kita Untuk bertanggung jawab Dalam memikul salib Sebagai harga yang harus kita tanggung Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberi engkau Kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya Dan memberi engkau Dan memberi engkau Damai sejahtera Amin